Halo guys, welcome to Elita Channel Hari ini aku lagi jalan-jalan ke Puralumpuyanti, daerah Karangasem, Bali nih guys Nah pada saat datang ini, kabutnya cukup tebal ya Tapi untungnya aja gak hujan, karena Bali belakangan sering hujan nih guys Oke, seperti apa suasana di Puralumpuyanti ini, bisa kalian simak dalam videoku kali ini ya guys Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Thank you Halo semuanya sobat-sobatku, salam sehat dan tetap semangat selalu ya guys Ketemu lagi di channel aku nih Dan videoku kali ini masih dari edisi trip aku ke Bali nih guys Jadi untuk beberapa waktu ke depan, aku akan mengupload video tentang perjalanan aku di Bali kali ini Jadi selama di Bali aku explore tempat-tempat kemana aja, itu aku akan share dan berbagi video buat teman-teman semua Dan disini aku akan mengeksplore beberapa tempat wisata di area Karangasem di Bali Timur nih guys Salah satunya yang menjadi tujuan perjalananku kali ini adalah ke Puralumpuyang Luhur Atau yang sering disebut The Gates of Heaven Nah seperti apa perjalananku dan sahabat-sahabatku menuju ke Puralumpuyang ini Dan bagaimana situasi terkini di area Pura ini bisa kalian simak selengkapnya dalam video aku kali ini ya guys Pura ini berjarak sekitar 1 jam dari villa tempat kami nginep guys Dan disini kita tuh berangkat pagi-pagi untuk menuju ke Puralumpuyang Luhur ini guys Tadinya kita tuh berkeinginan untuk melihat sunrise di Puralumpuyang ini Tapi akhirnya batal karena kita masih ragu-ragu nih guys Secara kita belum tahu medan rute jalan untuk menuju ke Puralumpuyang ini Dan juga khawatir kalau kenapa-kenapa Karena kalau jalan hari masih agak gelap kan kita jadi takut gitu guys Akhirnya kita memutuskan untuk jalan dari villa menuju ke Puralumpuyang ini tuh jam 7 pagi Jadi udah cukup terang untuk kita melakukan perjalanan menuju ke Puralumpuyang Luhur ini Oh iya guys sebelum menuju ke Pura ini kita tuh juga sempat khawatir Pura ini apa dibuka untuk umum atau enggak Karena sejak PPKM itu banyak tempat-tempat wisata yang buka tutupnya itu masih kurang jelas gitu guys Dan ketika ngecek di Google itu dituliskan kalau Pura ini tutup Nah jadi kita pun harus mencari informasi sana sini dan setelah menanyakan beberapa orang teman Dan akhirnya dikasih tahu kalau Pura ini buka maka meluncurlah kita untuk menuju ke Puralumpuyang Luhur ini guys Untuk menuju ke Pura ini kita akan ngelewatin jalan yang cukup sempit dan juga berkelok-kelok guys Bahkan semakin ke atas tuh kita harus melewati jalan dengan tikungan yang cukup tajam dan berjurang gitu Yang menurut aku sih agak lebih ekstrim ya Dan disini tuh kita bener-bener harus fokus dan ekstra waspada nih guys Apalagi kalau harus berpapasan dengan mobil dari arah berlawanan Duh bikin deg-degan banget guys Tapi buat kalian yang nyetir sendiri ke arah Pura Lumpuyang Luhur ini Sekarang tuh nggak perlu khawatir karena menurut info yang kita dapet Itu sekarang tuh sudah tersedia yang namanya shuttle Yang akan mengangkut penumpang dari bawah untuk naik ke area puranya Nah tapi kebetulan ketika kami dateng itu shuttle-nya itu lagi nggak beroperasi guys Kalau hari-hari lain dan hari-hari tertentu shuttle-nya itu ada Dan kita tinggal membayar sejumlah Rp50.000 aja per orang Untuk dianterin sampai ke lokasi Pura dan untuk kembali lagi ke bawah Jadi PP itu kita tinggal membayar Rp50.000 Dan karena pada saat aku dateng shuttle-nya itu lagi nggak beroperasi Jadinya aku harus nyetir sendiri sampai ke atas guys Dan melewati jalanan yang seperti ini Yang cukup ekstrim, tajem dan berkelok-kelok gitu Dan karena emang lokasi Pura ini di puncak Gunung Lumpuyang Yaitu di atas ketinggian 1175 MDPL So wajar banget kalau kita tuh harus ngelewatin jalan menanjak terus Sampai ke area puranya Dan walaupun ketika dalam perjalanan ini sempat grimis guys Tapi syukurlah ketika sampai di area Pura Grimisnya itu udah berhenti dan cuaca udah lebih bersahabat lagi Dan cukup cerah Nah akhirnya setelah melewati jalan yang menanjak dan berkelok-kelok tajem Sampai juga kita di area parkir Pura Lumpuyang luhur ini guys Terima kasih Mbak, beli tiket Iya, selamat pagi Di sini kita harus membeli tiket dulu guys sebelum masuk Dan tiketnya itu seharga Rp50.000 per orangnya Dan dari area parkir ini untuk menuju ke Pura kita harus berjalan kaki lagi sekitar 300 meter gitu guys Kalau untuk ke puncak puranya yang tertinggi itu kita harus berjalan kaki sekitar 2 kilometer gitu Atau menapaki anak tangga sekitar 1700an anak tangga sih guys Tapi buat yang males jalan atau nggak mau jalan itu bisa menggunakan jasa ojek yang udah tersedia di sekitar sini guys Jadi kita akan dianterin langsung sampai ke area puncaknya Dan di sini kami memutuskan untuk jalan kaki sampai ke area puranya Sambil juga menikmati suasana alam di sekitar sini yang sejuk dan cakep banget Oh iya guys, karena ini adalah area yang sangat suci Jadi di sini kita tuh harus benar-benar menjaga sikap ya guys Sebelum memasuki area pura kita tuh harus pastikan dulu kalau kita sedang tidak berhalangan Atau buat cewek-cewek tidak sedang datang bulan gitu guys Karena kalau kita sedang datang bulan itu benar-benar nggak boleh banget masuk ke area pura ini Dan ketika memasuki area pura ini kita terlebih dahulu harus dipercikin dulu sama air suci gitu guys Jadi kita benar-benar harus dibersihin dulu sebelum kita masuk ke area pura Oh iya guys, untuk masuk ke pura ini kita pun harus berpakaian yang sopan ya Nggak boleh yang bahunya terbuka atau yang seksi-seksi gitu Dan nggak boleh juga kita pakai baju yang mini atau celana pendek Dan baik perempuan maupun pria itu kita tuh harus memakai sarung selutut Jadi kalau kita misalnya nggak membawa sarung kita boleh kok membeli atau nyewa di lokasi pura ini Pura Lempuyang ini adalah salah satu pura tertua dan paling dihormati di Bali guys Dan pura yang disebut-sebut sebagai The Gates of Heaven ini merupakan area yang sangat suci dan tempat peribadahan untuk umat Hindu Dan merupakan salah satu dari enam pura yang paling dihormati di Bali Dari area sini guys kita bisa melihat kegagahan Gunung Agung dan pemandangan alam sekitar yang hijau dan sangat cakep banget Dan walaupun pada saat kami datang itu cuaca di sekitar sedang dikelilingin oleh kabut yang cukup tebal Tapi tidak menutup keindahan dari tempat ini guys Oke makasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya Bye bye